penjumlahan bersusun panjang dan penjumlahan bersusun pendek serta pengurangan bersusun panjang dan pengurangan bersusun pendek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak semuanya sehat ya Alhamdulillah nah sekarang pagi hari ini hari Rabu kita belajar tentang matematika untuk itu buku guru punya yel-yel ya M.I.K.R.S.I.B ayo bersama-sama M.I.K.R.S.I.B nah sekarang kita berdoa dulu bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Radzitu billahi rabba M.I.K.R.S.I.B 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 Halaman 105 itu tentang pengurangan bersusun panjang nah sebelumnya buku guru akan menerangkan penjumlahan bersusun panjang dulu ya penjumlahannya dulu nah bagaimana kira-kira penjumlahan bersusun panjang penjumlahan bersusun itu ada dua pertama penjumlahan bersusun pendek dan yang kedua penjumlahan bersusun panjang nanti hasilnya akan sama saja nah sekarang kita jumlah penjumlahan bersusun panjang penjumlahan bersusun panjang ini contohnya ya contohnya 16 ditambah 23 16 ditambah 23 16 itu sama dengan puluhannya itu adalah 1 1 ini nilainya berapa? 10 bertempat di tempat puluhan 1 puluhan gitu ya anak-anak ya 1 puluhan ditambah 6-nya ini menempati tempat satuan nilainya 6 ditambah 6 satuan nah sedangkan 23 ini 2 ini menempati tempat puluhan nilainya 20 2 puluhan ditambah 3 satuan nah terus kita jumlahkan anak-anak kita jumlahkan ya begini 1 puluhan ditambah 20-an ini ditambah 1 puluhan ditambah 20-an berapa? 1 puluhan 20-an ditambah jadi ini 30-an nah 30-an ditambah 1-annya berapa? 1-annya 6 ditambah 3 berapa 6 ditambah 3? 9 di sini nilai tempatnya adalah 1-an begitu anak-anak ya kemudian berapa? hasilnya hasilnya 30-an itu nilainya 30 nah sedangkan 9 satuan itu nilainya berapa? 9 jadi berapa anak-anak? hasilnya berapa? hasilnya adalah 30 berapa? itu anak-anak ya hasilnya 39 nah biar lebih jelas buku guru taruh di bawahnya saja sama dengan 39 nah bagaimana kalau kita susun dengan susun pandek hasilnya nanti akan sama saja kalian lihat ya 16 ditambah 23 nah ini adalah penjumplahan bersusun pendek kita jumlahkan satuannya dulu kita menjumplahkannya satuannya dahulu 6 ditambah 3 itu berapa anak-anak? 9 ya sedangkan 1 ditambah 2 itu berapa anak-anak? 3 nilainya akan sama cara bersusun pendek dan cara bersusun panjang itu nilainya sama ya tinggal ini adalah penjelasannya kalau akan lebih mudah kalian mengerjakannya dengan cara bersusun pendek begitu anak-anak ya bisa enggak? bisa nah sekarang kita pelajari pengurangan ya pengurangan bersusun pendek dan pengurangan bersusun panjang ini sudah jelas anak-anak atau yang lain soal satu lagi ya misalnya 25 25 ditambah 14 ini bisa dikerjakan dengan cara bersusun pendek ataupun dengan cara bersusun panjang cara bersusun pendeknya adalah ini ditambah kita dahulukan yang satuannya dulu 5 ditambah 4 berapa anak-anak? 9 ya kemudian 2 ditambah 1 itu adalah 3 sama sama dengan cara bersusun pendek ini dibuat misalnya cara bersusun panjang juga sama ya ini dihapus dulu dihapus dulu kita buat dengan cara bersusun panjang 25 ditambah 14 nah ini 25 ini disini nilai tempatnya adalah puluhan 2 ini nilai tempatnya puluhan nilainya 20 ini 2 kemudian 5 ini menempat tempat satuan oke nah kemudian 14 ini 1 ini menempat tempat puluhan nilainya 1 nilainya 10 ya kemudian yang 4 ini adalah menempat tempat satuan nilainya 4 kemudian kita jumlahkan 2 ditambah 1 3 ini 30 kemudian 5 ditambah 4 ini adalah 9 menempat tempat satuan jika ditambahkan 30 ini nilainya 30 kemudian 9 satuan itu nilainya adalah 9 jika dijumlahkan 30 ditambah 9 adalah 39 sama dengan ini juga sama paham anak nah sekarang penjumlahan bersusun panjang maupun penjumlahan bersusun pendek kalian sudah bisa nah sekarang kita pelajari pengurangan bersusun panjang dan pengurangan bersusun pendek kita hapus dahulu nah kita hapus dahulu ya anak-anak belajar di rumah pasti bisa oke nah sudah ini kita ganti dengan pengurangan 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 bersusun panjang contoh contohnya 20 6 dikurangi 13 nah disini sama seperti penjumlahan yang bersusun panjang tadi ini nilainya adalah 2 oke puluhan oke menempati tempat puluhan nilainya 20 kemudian 6 nya 6 satuan oke kemudian 13 ini satunya menempati tempat puluhan nilainya 10 kemudian kemudian 3 ini adalah menempati tempat satuan nilainya 3 nah ini baru kita kurangi anak-anak disini dikurangi tandanya ini jangan lupa ini jangan keliru ya ini kalau pengurangan ya ini dikurangi oke nah sekarang kita kurangi anak-anak 20-an dikurangi satu puluhan itu adalah satu puluhan satu puluhan ditambah ya ini tetap ditambah yang dikurangi yang ini saja ya yang ini tetap ditambah kemudian 6 dikurangi 3 berapa anak-anak 3 satuan nah jadi satu puluhan itu nilainya 10 ditambah 3 satuan itu nilainya 3 jadi 10 ditambah 3 sama dengan 13 begitu anak-anak ya ini adalah pengurangan bersusun panjang yang ini sama ini ditambah yang membedakan adalah jumlah yang di sini ini adalah dikurangi begitu anak-anak game nah sekarang kita gunakan dengan cara bersusun pandai sama apa tidak ya nilainya sama apa tidak hasilnya nanti kita lihat 26 dikurangi 13 langsung saja satuan dikurangi satuan 6 dikurangi 3 adalah 3 2 dikurangi 1 adalah berapa anak-anak 1 jadi hasilnya sama baik bersusun panjang maupun bersusun pendek hasilnya adalah sama tinggal kalian nanti memilih mana yang lebih mudah begitu anak-anak ya nah anak-anak semua kalian sudah belajar matematika yaitu penjumlahan bersusun panjang penjumlahan bersusun pendek kemudian pengurangan bersusun panjang kemudian pengurangan bersusun pendek itu kalian harus pelajari dan kalian harus bisa nah sekarang tugas anak-anak bagaimana tugas anak-anak kalian lihat halaman 105 anak-anak halaman 105 matematika tema ya subtema 6 yaitu halaman 105 itu kalian kerjakan nomor 1 ABCD kemudian nomor 2 ABCD EF yang ini yang bawah ini kerjakan soal-soal pengurangan berikut yang nomor 2 ini dengan cara bersusun pendek kemudian yang atas itu pengurangan bersusun panjang begitu anak-anak ya nah sekarang kalian sudah belajar matematika bukur akhiri cukup sekian ada kurangnya mohon maaf kalian belajar yang rajin tetap semangat dan tetap mengerjakan tugas dari bukur cukup sekian kita akhiri dengan kafaratul majelis cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati